Sudah jatuh tertimpa tangga pula, mungkin itulah ungkapan yang tepat bagi Calim Sumarlin dan Teti Rohaiti, warga Desa Wanakerta Kecamatan Purwada di Kabupaten Subang yang tertipu Rp598 juta oleh Oknum Polisi Polda Metro Jaya, modus Oknum Polisi tersebut dengan menjanjikan Teti Rohaiti sebagai polwan. Namun nahas bukannya didaftarkan jadi polwan, Teti malah dijadikan pembantu selama satu tahun oleh Bripka Yulia Fitriana Sution. Selain itu, kata Calim, ijazah anaknya dari SD sampai SMA juga tidak dikembalikan oleh Yulia Fitriana Sution hingga sekarang. Calim berharap ada pihak terkait yang mau membantu dirinya agar uang Rp598 juta bisa kembali lagi ke tangannya, sebelumnya diberitakan. Calim mengaku tertipu oleh tiga Oknum Polisi dengan kerugian mencapai Rp598 juta. Modus ketiga Oknum Polisi tersebut dengan menawarkan anak saya untuk menjadi polwan, berdasarkan keterangan Calim Sumarlin, saat dihubungi Tribun Jabar.id mengatakan awalnya dikenalkan kepada Asep Sudirman oleh Erik Tarya Ketua RT setempat yang mengaku bahwa saudara Asep Sudirman tersebut seorang polisi orang dekat Wakapolri, dalam perkenalan tersebut. Kata Calim, Asep mengaku bisa membantu memasukkan anak saya, Teti Rohaiti, menjadi polwan dengan syarat pakai uang Rp598 juta. Namun, karena terus dibujuk oleh Tarya dan Asep yang terus datang ke rumah, akhirnya saya pun terpancing dan percaya menyanggupinya sehingga saya suruh anak saya daftar jadi polwan. Mendengar pernyataan dari Asep Sudirman tersebut akhirnya saya percaya 100% dan menyanggupi uang yang dia minta sebagai syarat anak saya Teti Rohaiti jadi polwan. Selanjutnya, saya membawa anak saya ke Jakarta dan bertemu dengan istri Asep Sudirman, yang juga merupakan anggota Polri, yakni Aibtu Henipe. Pertemuan berlangsung di Rusunawa Polri, Jakarta Barat. Kemudian, saya juga menitipkan anak saya Teti Rohaiti ke Bribka Yulia Fitriya Nasution sebagai persiapan ujian pendaftaran Polri. Lanjut Calim Sumarlin, kasus penipuan oknum anggota Polri terhadap dirinya dengan modus bisa memasukkan anak saya jadi polwan tersebut terjadi pada tahun 2016. Bahkan, berdasarkan informasi, Asep Sudirman yang menipu saya tersebut sudah diberhentikan dari anggota kepolisian secara tidak hormat. Calim berharap dan meminta bantuan kepada Kapolri agar membantu kasus yang dialaminya tersebut dan memproses hukum oknum anggota Polri yang menipu dirinya tersebut, akibat ulah oknum anggota Polri. Tersebut, Calim Sumarlin mengaku tak punya apa-apaan saat ini. Saat ini, Calim hanya bisa meratapi penyesalan akibat tertipu oknum anggota Polri tersebut. Impian dan cita-citanya ingin menjadi-jadikan anaknya seorang polwan. Ternyata berujung duka kesedihan yang sangat memperhatinkan bagi semua pihak. Demi ambisinya menjadikan anaknya seorang polwan, Calim Sumarlin rela menjual sawah dan lahan demi biaya anaknya menjadi polwan. Namun nasib berkata lain, mimpinya ingin menjadikan sang anak polwan harus pupus lantaran uang lebih dari setengah miliar hasil jual rumah. Sawah dan lahan tersebut ditipu oleh oknum anggota Polri yang menjanjikan anaknya bisa menjadi polwan. Pak Asep meminta transfer 200 juta ke rekening Pak Asep. Bukti rekeningnya di Pak Asep dengan alasan terdisatuin kuitansinya di Bu Heni katanya 500 juta. Makanya bukti transfernya dipegang sama Pak Asep. Sudah transfer 200 juta ke Pak Asep. Selang berapa hari, langsung Bu Heni meminta 300 juta. Saya langsung datang ke Jakarta lagi, ke rumah Bu Heni. Yaitu di Asrama Polisi Tandaras. Pas disana, saya pasrahkan uang yang 300 juta itu ke Bu Heni. Dihitung uangnya, dibuka. Terus dia bikin kuitansi dan tanda tangan yang membuatnya pun Bu Heni. Tanda tangan dan posisi uang ada di Bu Heni. 300 juta itu. Sesudah itu, anak saya langsung dibawa ke temannya. Yaitu di rumahnya Bu Yulia Titriana Sution. Dia adalah seorang anggota Polri juga. Yang tugasnya di Samsat Jakarta Selatan. Tempoh hari itu Pak. Pas dititipkan di rumahnya Bu Yulia, karena di rumah Bu Heni alasannya sempit. Istilahnya tempatnya sempit, makanya dititipkan di rumah Bu Yulia Titriana Sution. Ini seorang anggota polisi Samsat Jakarta Selatan. Selamat di rumah Bu Yulia Titriana Sution. Selama satu tahun, anak saya disana, bukan saya dibimbing atau dilatih atau didaftar pun tidak selama satu tahun. Bahkan, anak saya itu diperlakukan sebagai pembantu. Turun berbesi, ngepel, babysitter, turun ngurusin anak kecil, siang, malam, disana. Sampai-sampai, dia sakit. Anak saya itu namanya Teti Roheti, dia sakit, sampai-sampai dia dirawat di rumah sakit, pingsan itu Pak, pingsan, dia dirawat di rumah sakit selama sehari semalam. Di sana Pak. Saya tanyain sama Pak Asep Sudirman, Tempoh hari, saya tanya Pak Asep, bagaimana ini prosesnya? Kok begini, nggak ada tes sama-sama Bu Heni, saya tanyain. Nggak ada tes, nggak ada pendapatan, yang lain, yaudah biarin aja. Ini Bu Heni, Bu Yulinnya ini, galak, suka marah-marah, dan sebagainya. Udah biar aja, hitung-hitung, coba mental aja, kata Bu Heni sama Pak Asep Sudirman itu. Jawabannya. Dia sampai pingsan di sana, dirawat di rumah sakit, terus anak saya, karena satu tahun tidak ada proses, dia pulang dulu ke rumah, ke kampung, ke saya. Selama satu minggu, dia berangkat lagi ke Jakarta. Sudah sampai ke Jakarta, Bu Yulia Fitri Rasutian itu sudah nggak ada, rumahnya sudah kosong. Berkas-berkas sama pakaiannya, sudah tidak ada, saya tanya sama Pak RK itu. Sama Pak RK itu. Sampai-sampai, hijasa anak saya, yang aslinya SD, SMP, SMA, hilang sampai sekarang. Karena berkas-berkas yang lain, akte dan sebagainya, hilang ada panggung sama. Maksudnya sama Pak Asep, sama Bu Heni, bagaimana nih, katanya, hijasa hilang. Alasannya katanya, Bu Yulia lagi dicari-cari dulu, katanya, bahasannya. Saya tidak tahu tempatnya rumah Bu Yulia Fitri Rasutian, Pak, tidak tahu rumahnya dimana-mananya. Sudah itu, dia bilang, yaudah tanggung jawab, masalah uang sama saya. Saya sebuah bersama Pak Asep. Terus saya mediasi, sampai ke keluarganya, sampai ke kantor desa. Tidak ada titik terang, Pak. Tidak ada titik terang. Sampai saya ke laporan ke Propam, tahun 2020, pelaporan, tidak ada titik terang. Tidak ada proses di sana. Tidak ada titik terang, Pak. Pas kemarin, saya sama pengacara, pengacara saya namanya Pak Eka, itu pelaporan ke Mabes terakhir itu, Pak. Pas di sana, tidak ada titik terang lagi, Pak. Akhirnya, karena proses semua sudah dilaksanakan, mediasi, pengacara saya, yang bernama Bapak Eka itu, mengambil keputusan, sudah kita dimetsoskan saja, katanya gitu, agar supaya, Bapak Kapolri, dan sebagainya, mengetahui tentang, kejadian ini, Pak. Maka daripada itu, Bapak Kapolri dan sebagainya, mohon banget, minta bantuannya, agar supaya, permasalahan saya, bisa selesai, Pak. Pak, Bapak kan? Pak, terus terang saja, kerja ngangkat-ngangkat batu, Pak. Fotonya ada, saya nggak mau dikirimkan, Pak. Saya kerja panas-panas, batu, apa-apa. Di serabutan, gitu ya? Serabutan, Pak. Nampar rimang batu, apa aja, Pak. Yang penting kan, keluarga bisa makan, Pak. Pak yakin? Yang kedua, saya udah media, media sih di kantornya. Udah media di kantornya. Pakai seragam, gitu. Pakai seragam, dia diriungkan sama komandannya. Bahasanya, bahasanya dia itu, ya, udah laporin aja, kata-kata-kata-kata-kata-kata gitu, Pak. Jadi, nggak ada intikan baik. Bu Heni itu. Ke Bu Yulia, tahu polisi, dia pakai seragam, dan suaminya pun sama polisi, Pak. Suaminya pun sama polisi. Bu Yulia, kita masuk ke Tiongpun, sama. Tidak ada komitmen baik, sama sekali, Pak. Oke lah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Tidak ada komitmen yang dipercaya. Tidak ada komitmen yang dipercaya. Terima kasih.